Halo sahabatku, apa kabar? Semoga harimu semakin indah dan semakin bersemangat dalam bekerja. Jangan lupa untuk tetap lakukan apa yang kamu yakini dan yakini apa yang kamu lakukan. Salam sehatku untukmu para pejuang keluarga. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah inspiratif penuh kerja keras dan pantang menyerah hingga terbentuklah KFC. Di balik keberhasilan KFC hingga saat ini, ternyata tersimpan sebuah cerita yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resepernya ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa kalian nikmati dengan mudah. Pada tahun 1955 ada seorang purnawirawan tentara yang hidup dengan uang pensiunannya. Namun dengan uang pensiunan yang didapatkan oleh Kolonel Sanders tersebut tidak akan cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Kolonel Sanders mulai berpikir apakah ada suatu hal yang bisa dijual tanpa mengeluarkan modal kecil bahkan terbilang gratis. Lalu teman Kolonel Sanders berkata jika dirinya memiliki sebuah resep ayam goreng yang begitu lezat ketika dinikmati. Lalu Kolonel Sanders mengambil langkah awal dengan meninggalkan rumahnya dan mulai menawarkan resep yang ia miliki. Dalam perjalanan usaha menawarkan resep ayam goreng yang dimiliki oleh Kolonel Sanders tidaklah mudah. Banyak restoran yang menolaknya, bahkan ada sekitar 1.009 restoran menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadap Kolonel Sanders terkait dengan resep yang dimilikinya. Mereka berkomentar jika resep Kolonel Sanders mudah dibuat seperti mencampurkan ayam dengan tepung dan garam. Para pemilik restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders juga berkata jika ayam goreng bisa dibuat oleh semua orang. Meski mendapatkan penolakan demi penolakan, tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja. Hingga ada satu restoran memberinya kesempatan. Mulai saat itulah ayam goreng milik Kolonel Sanders lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Pesan dari kisah Kolonel Sanders adalah, pantang menyerah selalu berusaha dan penuh keyakinan adalah kunci utamanya. Karena semua akan ada jalan jika kita berusaha, pantang menyerah, yakin dan selalu berdoa. Namun semua akan berhenti dan tak akan ada jalan jika kita menyerah pada keadaan. Kegigihan Kolonel Sanders patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis atau memiliki keahlian bisnis. Dengan semangat dan strategi yang tepat maka KFC bisa besar seperti ini. Kita adalah orang yang sama dengan Kolonel Sanders. Jadi, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan semua pekerjaan kita dengan lebih baik lagi, maka lakukanlah dan percayalah jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia. Kiranya kisah inspiratif dari Kolonel Sanders ini semakin membuka pola pikir kita untuk selalu melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan. Tidak pantang menyerah dan selalu berdoa. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya. Saya, Yohanes Purwanto Tuhan memberkati